Halo pemirsa, ini adalah Wuling Formo 5 seater, Wuling Formo itu tersedia 3 tipe, yaitu Wuling Formo 1.2, Wuling Formo 5 seater, sama Wuling Formo yang 8 seater, 8 kursi lah Yuk kita langsung cek bagian ruang mesin Handlenya suara bodi, belum ada akses mati Door trimnya full plastik, warna coklat, handlenya juga yang warna hitam, plastik Disini banyak karbon, disini Untuk jendela auto cuma di sisi driver, baik buka maupun tutup Disini ada tombol untuk pengunci jendela Ada laca penyimpanan Tempat minuman Sama speaker Joknya seperti ini Masih fabric, warna abu-abu Pengaturan joknya juga Belum ada pengaturan ketinggiannya Cuma ada posisi rebah Sama posisi maju mundur Ini untuk membuka tanggi bensin Sama kap masin Untuk spionnya masih manual Yang Formo ini Belum elektrik 1.200 cc 4 silinder Outputnya 77,5 HP Torsinya 110 Nm Mesinnya seperti ini Untuk kurang mesin Ini sudah dicat Begitu juga Kap mesin Sudah dicat Dan sudah ada Perdamnya Disini ada alis krumnya Di kiri kanan grill Untuk lampunya Masih yang kristal Multi reflektor halogen Sama disini Lampusannya halogen Untuk Di bawah Belum ada lampu kabut Dan logo Bullingnya masih yang Warna merah Belum nyangkrum Di bawah Polos Velgnya juga Masih pakai velg kaleng Profil bannya 195 60 R15 15 inci Merknya GT Radial Campiro Eco Rem belakangnya Tromol Tentunya ya Nah Belakangnya seperti ini Si polos Dia gak ada Viper belakang Gak ada Defoker belakang Ya tentunya semua Wuling gak ada Defoker belakang Disini polos Gak ada Lampu belakang Disininya Silver Ini ada tulisan Formo S Sama tulisan Wuling Belum ada sensor parkir Ban serep Posisi di bawah Ada reflektor di bagian sini Ada reflektor di bagian sini Ada ventilasi AC Ini tadi tombol untuk membuka Tengki bensin Ada lecep Simpanan Tidak dituas membuka Akan mesin Tiga petal Karena ini transmisi manual Nah setirnya seperti ini Nah bedanya ini Setirnya dia polos dibandingkan sama Bulling Convero Setirnya polos Belum ada audio steering switch Sama ini setirnya masih banyak Masih karet Dan belum ada airbag juga Pengaturan setirnya masih fix Disini untuk pengaturan lampu Sama pengaturan wiper Ya tentunya belum ada wiper belakang Disini ada kisi AC Ini ada emblem bullying Kalau Convero tipe tertinggi Disini jadi jam analog yang sangat istimewa Head unitnya masih yang biasa Ada tombol hazard Ini untuk pengaturan head unitnya Untuk AC nya dia analog Belum yang digital Sama pengaturan arah hembusannya Belum yang lengkap Tapi bisa ke arah kaki Ini untuk pengaturan suhu Belum ada heater Disini ada power outlet Disini ada untuk USB Nah ini ada alaci penyimpanan Nah ini transmisi manual 5 speed Ini untuk mundur Park brake nya manual Ujungnya warna yang hitam Disini ada aca folder Laci penyimpanan Tapi gak ada armrest disini Seat belt nya masih yang biasa Gak ada hand grip di bagian driver Dan pelindung matahari Disini cuma ada penyimpanan kertas Gak ada cermin Gak ada cermin Gak ada cermin juga di bagian penemang depan Ada pengakan tangan Ada seat belt Tapi gak ada airbag Ada laci Sekarang kita cek ke belakang Untuk door trim belakang sama Disini full plastik Disini juga plastik Ada laci penyimpanan Untuk membuka jendela Handle nya yang plastik hitam Ada laci penyimpanan sama K folder dan speaker Nah jok Belakang polos nih Gak ada headrest belakang Disini ada penyimpanan Di belakang kursi pengemudi Disini juga ada penyimpanan Di bagian kursi penumbang depan Ada pegangan tangan Ada seat belt Disini juga sama ada pegangan tangan Ada seat belt nya juga sama Dan saya duduk di baris kedua Lega ya nih Ini belum mentok nih Dan kepala saya juga Lega banget Gak mentok Nah disini polos Belum ada armrest Selain belum ada headrest belakang Untuk pelipatannya kuantas tambel Nah ini Nah ini yang versi 5 kursi Di belakang sudah gak ada kursi lagi Karena mobil ini Sangat cocok buat Pengusaha Ini tombol elektris Ini penyimpanannya itu Sangat legah Di bagian belakang sini Karena gak ada jok baris Ketiga Ini sudah gak ada apa-apanya lagi nih Di belakang sini Ada lampu pelat nomor Masih halogen Oh iya ini ada tuas nya lagi loh Eh bukan tuas ternyata Dan ini sudah gak bisa kuantas tambel lagi Ternyata Di bagian sini ada antena Mungkin segitu dulu video dari saya untuk Meng-review Wooling Formo Yang versi 5 seater Untuk harganya Rp 167.800.000 OTR Malang Dan unitnya ini lagi berada di Wooling Sutoyo Kota Malang Sekian Video saya untuk Meng-review Wooling Formo Yang versi 5 seater Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dalam meng-review mobil ini Sekian Terima kasih sudah menonton